Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan Ibu Novi dalam materi kita hari ini tentang salah satu model dalam evolusi program yaitu model STAIC yang diperkelasai oleh STAIC seperti yang sudah kita sampaikan di waktu yang lalu biasanya antara penelitian dan evolusi program itu pada dasarnya adalah sama sama-sama melakukan proses tahapan, tahap penelitian analisis namun pembedanya antara penelitian dengan evolusi program adalah kalau dievaluasi ada modelnya model inilah yang menjadi tumpuan atau fundasi untuk melangkah ke dalam tahap-tahap sebuah evolusi salah satu evolusi yang yang kita bahas hari ini adalah model STAIC di mana dalam model STAIC ini konsepnya adalah memperbandingkan maksud dari konsep memperbandingkan ini adalah mencoba mengevaluasi satu hasil dari suatu program yang sudah dirancang dirancanakan dengan membandingkan dengan membandingkan dengan suatu program yang sama objeknya tapi dia sudah terstandarkan nah ini dia ini yang dimaksud dengan model STAIC jadi ada dua model disini yang satu adalah model terstandarkan yang satu adalah model yang dirancang nah ini konsep yang diadopsi dalam model STAIC ini nah ada pun tujuan dari memperbandingkan antara satu program dengan program terstandarkan adalah untuk mengungkapi kerangka program yang sudah dirancang ini jadi ada program standar yang menjadi acuan bagi dia nah ketika program standar ini menjadi satu acuan untuk mengevaluasi satu program yang sudah berjalan atau akan berjalan itu akan nampak mana yang sisi atau kurang dari program yang dirancang ini misalnya ini ya di satu program yang sama itu standar itu adalah A B C D dan E nah ketika seseorang mengembangkan satu program ternyata dia mengembangkan program itu A B C dan E ada satu yang hilang di D nah ini akan ketemu nanti ketika satu analisis evaluasi terjadi pada program nah ini dinamakan dengan evaluasi model stake nah model stake ini merupakan salah satu model yang khas dari model yang lain kenapa karena dia memiliki satu yang dinamakan dengan matrix stake matrix inilah yang menjadi tahap-tahapan atau kolom-kolom dilakukannya pemasukan data ketika menemukan melaksanakan sebuah evaluasi nah ada tiga konsep yang besar di sini yaitu rational description dan judgment nah untuk description dan judgment sendiri nanti dia akan dibagi ke dalam tiga tahapan besar yaitu transcendence transaction dan outcome lalu nanti di description ini ada intense ada observation di judgment ada standard ada judgment apa sih sebenarnya masing-masingnya ini nah ini yang akan kita kaji satu persatu kita lihat pada rational nah rational ini sama dengan latar belakang sebenarnya kenyataannya seperti apa kalau kita bisa melihat misalnya kita melakukan analisis sebuah media siaran televisi tentang pendukung dari pembelajaran jarak jauh saat ini rationalnya seperti apa pembelajaran jauh itu apa pendukung dari pembelajaran jauh itu apa banyak sekali salah satunya media televisi nah media televisi yang menjunjung pembelajaran jarak jauh ini hanyalah televisi nasional yaitu TVRI nah jam tayang untuk pembelajaran jarak jauh di TVRI itu ternyata pagi dari pagi sampai jam sekitar sebelasan nah penerapan jam siar untuk TVRI ini ternyata bersamaan jam siarnya dengan siaran televisi swasta lainnya yang menyiarkan acara untuk anak-anak yang serupa atau bahkan ada siaran acara televisi yang tidak mendukung jam tayang untuk anak-anak seperti apa misalnya kalau jam tayang untuk anak-anak selain pembelajaran jarak jauh di TVRI ternyata ada di stasiun yang lain ada spongebobnya ada film kartunnya dan lain-lainnya sedangkan stasiun yang lain ada yang membahas tentang infotainmentnya berita gosipnya dan segala macamnya nah ini yang rasional lalu kita melihat pada description dan judgment nah sebelum kita rasional sudah kita kaji tadi nanti kita akan masuk pada description dan judgment tapi kita coba memfokuskan dulu apa sih yang dimaksud dengan attendance transaction dan outcome untuk mempelajari makna dari masing-masing ini kita menganggap kita mengolahkan seperti model ini seperti sistem pendidikan dimana sistem pendidikan itu ada income ada proses dan ada outcome nah kalau kita melihat pada konsep pengertiannya antecendence itu merupakan kondisi yang ada sebelum program atau instruksi yang mungkin berhubungan dengan hasil misalnya latar bakang guru kalau untuk kurikulum ya ketersediaan sumber daya kalau kita beralih kepada contoh dari pembelajaran jauh jauh yang diusung oleh televisi media televisi maka atas sendesnya itu adalah apa siarannya apa stasiunnya siapa pembuatnya pembuat acara itu ya apalah terbelakang dari pembuatan acara itu sehingga dipilih jam tersebut stasiun televisi tersebut nah lalu transaction transaction ini adalah proses proses kegiatan itu berlangsung nah kalau pada kurikulum itu interaksi guru dan siswa kalau pada analisis yang kita contohkan tadi yaitu untuk siaran televisi nah disini transactionnya prosesnya tentu interaksi antara siswa dengan media televisi guru dengan media televisi orang tua dengan media televisi yang akan berinteraksi dengan media tersebut nah lalu outcome-nya itu melihat efek dari proses tadi pengamatan yang terjadi setelah proses tadi efek atau dampaknya kalau kurikulum ini misalnya performance guru peningkatan kinerja nah kalau kita mencoba mengarahkan kepada penilaian evaluasi kita terhadap pembelajaran jauh dengan menggunakan media televisi tadi maka outcome-nya adalah bagaimana sebenarnya efek atau dampak dari pembelajaran jauh itu bagi siswa ada enggak bagaimana pula dengan jam tayang yang seperti itu adakah ada manfaat bagi siswa bagaimana efek dari stasiun televisi yang lain menawarkan acara yang berbeda selain pembelajaran jarak jauh nah ini menjadi outcome bagi kita jadi attendance transaction dan outcome kalau kita mengistilahkan lebih sederhana ini sama dengan input proses dan output atau outcomes nah kita coba melihat di sini berarti di dalam description adalah satu poin yang akan kita kaji nantinya judgment adalah proses penilaian kita saya coba melihat dulu pada pemaknaan dua poin dari matrik besar moda step ini yaitu description jandat sebenarnya description itu apa nah description itu adalah sesuatu yang direncanakan dalam pengembangan program nah rencana program kita gini nih untuk inputnya misalnya pemerintah memberikan SK atau kebijakan yang dilaksanakan oleh televisi milik pemerintah untuk menyebarkan melakukan siaran pembelajaran itu transcendence-nya description-nya untuk prosesnya nanti di jam tayang jam sekian lalu dilaksanakanlah selama durasi dari bulan sekian jam sekian hari sekian sampai kapan itu terjadi nah observation-nya kita lakukan juga intens-nya ini adalah rencananya observation-nya adalah pelaksanaannya nah pelaksanaannya kita lihat lagi bagaimana pelaksanaan dari apa tadi SK tadi menteri mengekskalkan bahwasannya yang akan memberikan siaran pembelajaran jauh ini adalah TVRI lalu kita observasi apakah benar TVRI melakukan proses penyiaran ternyata iya durasinya bagaimana daya dukungnya dengan program yang lain bagaimana pelaksanaannya bagaimana itu yang menjadi observasi kita apakah sesuai dengan apa yang di SK-kan oleh menteri lalu untuk intense transaction-nya kita mencoba pada pelaksanaannya dia mendulasikan jam itu dari jam jam 7 sampai jam 10 dengan kategori pembelajaran untuk anak SD STK SD SIMP dan SMA kita lihat durasinya apakah tepat apakah dalam pelaksanaannya memang diberikan jam tayang yang sama TK-nya jam berapa SD-nya jam berapa lalu kita lihat juga pelaksanaannya pelaksanaannya lalu kita coba melihat bagaimana kondisinya apakah pelaksanaan ini juga disupport dengan iklan yang bermanfaat mengedukasi lalu dukungan dari media masa sebelah apakah juga mensupport dari pembelajaran jam-jam ini menjadi penilaian kita disinilah observation yang terjadi lalu untuk outcomes-nya dari perencanaan dari perencanaannya ini perencanaan programnya dihasilkan nanti satu proses hasil belajar yang di adopsi oleh guru untuk melihat kualitas belajar anak dengan memberikan tes ya misalnya untuk TK SD, SIMP, SMK dari siaran yang tadi observasinya apakah digunakan oleh guru apakah pembelajaran jauh-jauh siaran televisi ini dimanfaatkan oleh guru atau hanya sekedar siaran begitu saja dan tidak pernah diresponse oleh guru nah ini yang kita lihat ternyata dari siasul pesepasi kita hasil dari pembelajaran jauh dengan bayi televisi itu tidak dimanfaatkan oleh sebagian besar pendidik di Indonesia terutama di level SD, SIMP, dan SMA apabila kita menyebabkan angket di observation ini kita menemukan data di sini bahwasannya ternyata guru lebih mengutamakan pembelajaran menggunakan media yang lain seperti media WhatsApp Google Classroom G-School dan segala macamnya nah di sini kan nampak rencananya begini observasinya begini nah kita masuk dari deskripsi ini ke tahap judgment apa itu judgment judgment itu adalah satu kegiatan observasi yang berhubungan dengan apa yang sesungguhnya sebagai implementasi yang diinginkan pada kategori yang pertama oke judgment ini untuk masuk ke judgment kita harus ada standar atau teori yang mensupport dari judgment kita kita ingin membuat suatu program mengevaluasi suatu program siaran televisi yang mengedukasi maka standarnya adalah adakah teori yang mensupport ini adakah teori yang memperkuat ini semua misal untuk income-nya attendance-nya adakah teori yang mengikat bahwasannya siaran terbaik itu seperti apa nah perencanaannya media kontennya itu ada gak kita cari teorinya kalau gak ada teori ilmiahnya maka kita cari dengan ada standar atau kriteria dalam mencari standar evaluasi program itu ada 8 ya kita coba dengan tap-tap itu mulai dari mencari SK kalau tidak ada SK kita cari undang-undang kita cari pendapat kita cari teori para ahli kita cari buku kita cari jurnal dan segala macamnya lalu untuk transaction-nya atau prosesnya ada gak standar yang menyatakan siaran televisi itu memiliki standar yang baik seperti apa ini tentu ada teorinya tentang standar siaran televisi edukasi yang baik seperti apa lalu nanti pada outcomes nah di outcome ini nantinya kita akan coba melihat abdakah standar yang diharapkan nah misalnya standarnya dari pembelajaran jalan itu adalah tes kasi belajar yang sifatnya tertulis dan sifatnya portfolio dan segala macamnya nah dari standar ini baru kita menjet dari program yang sudah dirancanakan kita melihat dari intense rencana awal lalu observation atau realita atau keadaan yang terjadi lalu kita bandingkan dengan standar yang ada maka kita bisa menjet atau menilai dari masukkan yang terjadi lihat dari descendants-nya ternyata program yang rancang itu sebenarnya sudah bagus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan standar penyiaran yang benar lalu dari sisi proses jadmin yang kita munculkan di sini ternyata dalam proses perasaannya tidak sesuai dengan perencanaan kenapa perasaan pembelajarannya tidak didukung oleh media pembelajaran media televisi yang lain satu yang kedua dalam perasaannya tidak dimanfaatkan oleh guru guru lebih banyak menggunakan media yang lain daripada televisi sehingga televisi jarang di adopsi oleh sebagian besar pendidik namun dari sisi proses kita menemui ternyata di daerah sumatera di daerah indonesia bagian timur mereka memanfaatkan hanya saja jam tayangnya berbeda sehingga tidak juga tepat sasaran ini jadmin kita jadi siaran provisi tidak tepat sasaran lalu jadmin kita untuk outcome hasilnya dari standar itu sebenarnya bisa ter deteksi hasil belajar melalui ujian tertulis nah jadmin kita guru tidak melakukan itu guru tidak melakukan observasi guru tidak melakukan penilaian protokolio guru tidak melakukan penilaian hasil belajar terhadap proses pembelajaran jauh kenapa mereka menggunakan media yang lain kesimpulan kita dari jadmin ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya ternyata pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh media televisi yang diminta oleh pemerintah itu tidak bermanfaat atau tidak tepat sasaran lalu apa yang akan kita rekomendasikan maka kita akan merekomendasikan bahwasannya perlu kebijakan pemerintah kalau ingin melaksanakan pembelajaran jauh-jauh adalah memberikan jadwal yang sama untuk seluruh media yang ada di Indonesia memberikan siaran edukasi serentak nah itu yang mungkin itu ke rekomendasi kita ini contoh yang ibu berikan dalam melaksanakan model stick dalam melakukan evaluasi program pembelajaran jarak jauh melalui media televisi saat ini nah tentu saja ini bisa kita gunakan untuk semua bidang karena pertanyaan adalah why using stick mengapa kita harus menggunakan stick karena ada tiga keuntungannya yang pertama dapat lebih luas dari sekedar evaluasi karena yang kita evaluasi ternyata tidak hanya itu saja bahkan bisa kita me-evaluasi siaran televisi yang lain bisa me-evaluasi iklan yang ternyata tidak mengedukasi itu bisa kita evaluasi pula lalu kendali utama adalah evaluator kita punya hak untuk mengendalikan apa yang kita evaluasi kita tidak dipengaruhi oleh apa istilahnya klien kita yang ketiga memiliki potensi perluasan yang lebih baik lagi kenapa banyak hal yang kita temui ternyata dari perancangan kita ada ABCDE menurut standarnya bisa kita kembangkan jadi ABCDE dan R ada pengembangan yang baru lagi disana nah inilah kelebihan kenapa kita melakukan evaluasi modestik yang membedakan dengan evaluasi yang lain seperti misalnya model evaluasi CIPP dimana concernnya adalah content input proses dan produk jadi dia hanya melihat pada produk sedangkan kalau using use take kita bisa memperluas semuanya itu sesuai dengan temuan yang kita hadapi nah jadi inilah yang dimaksud dengan evaluasi model stake nah sekarang apa yang menjadi pemasalahan kita yang harus kita selesaikan adalah banyak sekali ditemui 70% itu masih salah dalam membuat angkat validasi untuk ini rasionalnya ya untuk melakukan penelitian pengembangan dalam multimedia nah sekarang coba masih sesemua coba mendeskripsikan bagaimana mengembangkan evaluasi modestik ini dengan rasional yang tadi bahwasannya mahasiswa salah dalam melakukan pengembangan multimedia dari sisi validasinya nah ini yang menjadi tugas yang harus kita selesaikan dengan media yang sudah kita sepakati di e-learning terima kasih untuk perhatiannya dalam materi hari ini semoga bermanfaat bisa digunakan bisa dimengerti di buah akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati